1, 2, 3, 4, 5 Inilah sanksi yang diberikan pada pria ini karena kedapatan tidak bermasker oleh petugas di hari pertama diterapkannya Perwali Banjarmasin No. 68 Tahun 2020 tentang pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan. Tidak hanya hukuman fisik yang bersifat manusiawi, pelanggar protokol kesehatan lainnya juga mendapat sanksi mulai dari menyanyikan lagu kebangsaan sampai melafalkan kalimat tidak lagi mengulang kesalahan, melanggar protokol kesehatan. Sanksiringan ini diharapkan membuat warga lebih disiplin mengenakan masker di tempat umum atau keramaian, kendati Perwali tidak mencantumkan sanksi fisik. Untuk kali ini sanksi ada tindakan fisik, ada yang push up, tadi ada yang juga kita berikan sanksi pekerjaan sosial, ada yang nyanyi juga untuk menanamkan patriotisme. Kemudian mereka rata-rata ada yang tidak membawa masker karena beranggapan dekat dengan rumah. Yang kedua kelupaan, mau kerja buru-buru, kelupaan tidak bawa. Kemudian ada juga masyarakat yang kita tanyakan tadi rupanya belum tahu tentang Perwali diterapkan mulai hari ini, ada yang tidak tahu. Jadi tadi kita berikan banyak sanksi administrasi, teguran maupun sosial. Perwali banjarmasin nomor 68 tahun 2020 tentang pelaksanaan penegakan. Hukum protokol kesehatan memuat sejumlah sanksi sosial administratif, seperti teguran tertulis dan lisan, ataupun denda, sementara sanksi sosial hanya berupa pembersihan sarana umum. Pelanggar yang terdata dan kembali ditemukan melakukan pelanggaran akan dikenai denda mencapai 100 ribu rupiah. Harpawi Kompas TV, Banjarmasin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.